Sejumlah anggota pasukan khusus bertaruh nyawa dalam misi mengevakuasi Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, pada selasa sore 21 Februari 2023. Rusdi merupakan salah satu rombongan dari penumpang helikopter yang mendarat darurat di hutan Kerinci pada minggu 19 Februari 2023. Rusdi dan tujuh penumpang heli lainnya berhasil dievakuasi setelah 53 jam berada di hutan dengan kondisi luka-luka. Salah satu pasukan khusus yang terjun untuk mengevakuasi Kapolda Jambi adalah Kobda Ahmad Nofrizal. Kobda Ahmad Nofrizal bergelantungan dan berputar-putar pada seutas tali sambil memegang erat Kapolda Jambi yang sedang berada di tandu. Berada di garis komando TNI AU, tindakannya dalam penyelamatan kali ini sangat terukur dan berani. Pada ketinggian 75 kaki atau setara dengan 23 meter, dengan erat Kobda Ahmad Nofrizal memeluk Rusdi yang terbaring lemah agar tidak terlempar dari tandu. Tiupan angin lebih dari 15 knot membuat Kobda Ahmad dan Kapolda berputar-putar di atas udara. Namun nyatanya hal tersebut tidak mengurungkan keberanian dari Kobda Ahmad Nofrizal. Menurutnya proses penyelamatan harus dilakukan dengan yakin dan berani agar tidak ada kesalahan yang diperbuat atau zero mistake. Selain itu menurut Kobda Ahmad beberapa ciri yang harus dimiliki oleh Kopaskat meliputi kemampuan untuk mempertahankan dan mengendalikan pangkalan, pengendalian tempur, dan kemampuan sar tempur, serta perebutan pangkalan udara depan. Terima kasih telah menonton!